Oke guys, selamat untuk tim DS4 yang mendapat jelukan Dark Horse atau Sang Kuda Hitam ya guys ya. Dan akhirnya menang di game ini, di match ini melawan Fire Flux dengan kemenangan 3-1 dan lolos ke semifinal Upper Bracket. Langsung saja kita dengar interview dari mereka guys. Let's go! Kit Bomba! Selamat-selamat, DS4! Selamat, selamat. Kalian tahu kalian sudah menyebut Dark Horse dari pertandingan ini. Dark Horse bermaksud orang yang mempunyai kemampuan semua orang dan membuat saya kemampuan yang tidak terserahkan. Jadi bagaimana kalian merasa tentang itu? Dan saya juga? Ya, tentu saja. Kalian tahu apa, saya mendengar hal yang hebat. Oh, dengar orang-orang itu. Kalian mempunyai banyak pembangunan itu. Kita merasa bagus, tentu saja. Ini menang yang hebat. Kemenangannya yang bagus, tapi Rose dan Lilia sangat hebat. Dia hanya sangat mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Dan dia juga sangat mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Sekarang, kamu ngembangkan kemampuan yang lebih baik sekarang, Deus Vault. Kamu mendapatkan banyak popularitas di seluruh dunia. Bagaimana itu membuatmu merasa? Deus Vault meraih banyak ketenoran. Terima kasih. Terima kasih telah mengembangkan kemampuan yang lebih baik sekarang. Dan akhirnya sekarang kita berada di braku. Dan kita akan bermain antara Onyx atau Blacklist. Dan saya menunggu untuk menunjukkan apa yang kita dapat di permainan ini juga. Berbicara tentang kemampuan yang berikutnya. Jadi apa yang kamu pikirkan yang akan mengembangkan kemampuan yang mereka memiliki? Ini adalah pertandingan yang sulit. Saya rasa Blacklist memiliki beberapa pilihan yang mengembangkan kemampuan yang kami datang. Hanya Blacklist. Mungkin ada S yang akan mengembangkan dan Onyx tidak akan mencari cara untuk mengembangkan kemampuan. Saya tidak tahu, ini adalah 50-50. Ini adalah 50-50 untuk kamu. Ya, ini adalah 50-50. Saya tidak tahu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman lain juga. Siapa yang kamu ingin mengembangkan kemampuan yang berikutnya? Untuk saya, ini adalah Onyx. Ini adalah Onyx. Apakah semua orang setuju? Ya. Ya? Oke, kenapa? Beritahu kami. Untuk saya. Sebelum saya di Liga Pro Light League. Saya pernah mengembangkan CW dengan banyak. Saya juga mendapatkan sesuatu dari dia. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan. Dan saya ingin mengembangkan kemampuan. Dan mengembangkan kemampuan. Dan mengembangkan kemampuan yang baik. Oh, oke. Sekarang, kami sudah beritahu bahwa kalian sebenarnya... Apakah mungkin? Apakah kalian sebenarnya melihat Fire Flux di permainan rank sebelumnya? Tidak. Tidak. Di permainan rank? Tidak. 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 Mereka banyak yang mempercaya diri. Tidak. 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 Europas. Tidak. Ada 59 lord cara. Kau sepertahankan,治ap tubuh ini. Tidak. 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 Tempat yang ada. Tidak. Tempat yang ada. Tidak. Tidak. Ya, jadi ganti Bomba Bomba la Bomba Epic Bomba Supporting Devo means a lot for us Without the support that we get from CIS, from Europe Also from here in the Philippines Maybe we couldn't do it, so thank you I knew that I was gonna love interviewing you Everybody says so, you are so jolly Such a great personality, and I can tell why you're being so popular here in the M5 stage Congratulations, once again Someone wants to say something Oh, sure Sure Go ahead You can do it together You can do whatever you want, you are the winners Oh, this is the name of Deus Oh, the name of Deus The name of Deus The name of Deus The name of Deus kata presenternya itu sudah terdapat virus bomba nama bomba di Filipina dan tadi sawat terakhir dia mengucapkan untuk tim dia kata kemenangan pakai selebrasi Cristiano Ronaldo ternyata dan satu lagi tadi pemain godline nya juga pengen ngadapin siapa antara Blacklist dengan Onyx dia mengharapkan melawan Onyx karena dia sebelum tim jadi pro player dia sering melihat permainan dari cewek dan dia pikir cewek adalah salah satu godline yang terbaik jadi dia pengen menghadapinnya oke selamat untuk Death Float jangan lupa like, komen, share, dan share dadah see you guys